Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman bang milala semua semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah amin nah ini bi regar mau bersihkan terong bi regar sekalian mau bi regar pupuk lanjut mau bi regar tutup kaki kan ya ini baru saja berhenti hujan ya teman-teman semua jadi kita baru beraktifitas ini bi regar mau bersihkan terong bang milala seperti biasa dia membersihkan kebun kita menebas pakai mesin babat nah tengok ini sudah ini memang sengaja memang bi regar bikin agak semak ya karena kemarin itu dia tidak musim hujan jadi bi regar takut mati nanti terongnya ya karena ini terongnya sudah besar juga jadi ini mau bi regar pupuk seperti ini bikin di regar ini lanjut kita tutup kaki ikan ya sama daunnya tuh kita buat seperti ini rupanya ini sudah bertunas di bawah ya teman-teman semua ini dia tenasnya ini kita tutup kaki kan sudah selesai satu ya ya selamat menikmati 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 nah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambal menikmati selamat 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 menikmati Kalau buah-buah hanya harganya kita sendiri yang membuatnya. Tapi kalau sawit pemerintah yang membuat ya teman-teman semua. Oke ya kita mau lanjut buat libetnya. Insya Allah ya teman-teman semua. Besok Milala akan pergi ke Medan. Bersama Pak Udaya di sore ya. Karena seperti yang dikatakan Biregar. Beberapa hari yang lalu di video kita ya. Keponakan akan menikah di tanggal 15.16. Yaitu tepatnya jatuh pada hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita hari Kamis berangkat. Insya Allah sampai di Medan. Jumat pagi ya teman-teman semua. Insya Allah besok kita akan berangkat ke sore. Dari sore kita berangkat bersama adik yang di sore ya. Mohon doanya nantinya agar perjalanan kita lancar ya teman-teman semua. Karena sebenarnya banyak ya keluarga kita. Tapi ya siapa yang ringan langkahnya. Itulah yang berangkat begitu ya. Alhamdulillah sebenarnya kita pun ya namanya family ini kalau bisa. Dimanapun dia ada kesusahan ataupun kesenangan. Seperti ini kan festa ya teman-teman semua. Ini namanya kesenangan ya teman-teman semua. Jadi semua keluarga akan berkumpul. Apalagi festa ya. Kalau bisa dimanapun kita hadir ya. Karena itulah sebenarnya nikmat hidup. Tak ada lain ya teman-teman semua. Walaupun harta kita luas banyak. Tapi kalau kita tidak berkeluarga. Tidak bertetangga. Asik-asik ngurusih harta. Toh kunjung-kunjung mati juga. Harta itu tinggal semuanya teman-teman semua. Jadi Alhamdulillah insyaallah kita akan berangkat. Nah keponakan ini dulu masih kita di pekan baru. Masih belum besar kali ya. Tersama dengan kita di sana. Sesudah itu kita berpencar lama. Tapi Alhamdulillah kembali lagi bersama lagi di sini. Tapi lebih banyak dia disorek bersama adik di sana ya. Jadi kasian kita melihat beri kita itu ya. Karena orang tuanya kedua-duanya sudah dia ada. Jadi di sini hanya kita lah taunya keluarga. Jadi ya tidak bisa semua. Ya hanya beberapa orang lah yang kita usahakan harus hadir ya teman-teman semua. Karena nanti sesudah dia pesta akan kembali juga ke sini. Semoga nanti pernikahannya acara revisisinya lancar dan selesai dengan aman-nyaman dan teram. Juga rumah tangganya, bahtera rumah tangganya sampai beranak cucu hingga maut memisahkan ya teman-teman semua. Amin. Ini sudah kita belibetkan kaleng es. Jengkol. Jengkol. Mertowa. Ada mangga. Ada kemarin. Buah saw. Insya Allah ini. Kalengkeng. Nanti kalau durian. Kalau kita tidak dapat buah yang bagus, biji yang bagus. Bila mana nanti sudah lahan ataupun lokasinya sudah standby. Kita akan beli cangkok anak aja yaitu kata orang musangking. Nah itu ya teman-teman semua. Angan-angan kita. Mudah-mudahan semuanya tercapai ya. Karena ingin kita ingin menanam buah-buahan. Nanti kita tambah lagi biji kalengkengnya ya. Kemarin itu Bik Regar ada bawa uang pun pas-pasan katanya ya. Jadi tak bisa beli. Lagian pula biasanya 20-25 ribu sekilau ya kan. Jadi sekalian ngisi minyak ke SPBU. Pulang ke SPBU dibeli rupanya 60 ribu sekilau. Jadi di beli yang ada staki lewat antara teman-teman. Insya Allah nanti kalau sudah selesai kembun kita di sini. Kita sudah pulang dari Medan. Kalau tidak ada kita kerjaan jok luar lain. Kita kemungkinan akan segera mengecam ya. Akan membuka lahan. Di sana kita akan buat blok-bloknya. Bagaimana kita yang di hutan ya teman-teman semua. Ini tadi pagi hujan juga sampai setengah sembilan. Baru kita kerja. Dapat tadi satu baris lebih sedikit ya. Karena lama tak terbiasa pakai mesin ini. Kita hanya setengah hari itu pun tangan ini masih sakit ya. Memang harusnya minta diistirahatkan dulu ya teman-teman semua. Nanti insya Allah pulang dari Medan baru kita bisa usahakan full satu hari kerja. Biar cepat selesai ya. Senang rasanya kalau sudah bersih kembun kita terlihat seperti itu kan. Ini pula kalau kita tidak semprot sawitnya. Dia tidak sakit ya kalau kita main racun ini. Apalagi bisa kebanyakan racun. Bisa sawitnya stres. Daunnya kuning. Bagusnya memang kalau dapat menu piringnya. Seperti itu di Garut ya. Ini semalam mau kita isi. Sepulang kerja sore. Ke hujan. Jadi tidak sempat lagi kita isi. Kita tinggalkan ya. Hari-hari hujan. Tapi kebanyakan ke sore sama ke malam pagi. Itu kebanyakan hujan ya teman-teman semua. Semupun nampaknya sudah mau turun lagi. Tiap hari sudah turun hujan. Karena memang sudah musimnya juga kan. Baguslah daripada kemarau ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sudah selesai kita tanamkan. Ini karena ini mau hujan ya. Nanti kita kalau sebelum hujan masih lanjut lagi untuk pasang fleabat ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua itu saja perteman kita hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kasih sayang dan dukungan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat-sehat. Panjang umur, murah rezeki dan dijauhkan dari segala marah bahaya. Amin. Nah sampai disini dulu perteman kita hari ini ya teman-teman semua. Dan ketahui lah satu hal. Apabila kita tanam padi masih tumbuh rumput. Apabila kita tanam rumput jangan harap tumbuh padi. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua tetaplah berbuat baik. Tetaplah semangat. Jangan pernah menyerah dan jangan lupa bersyukur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jual-jual horas. Nah teman-teman semua sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.